mengenai untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah apabila nanti sekolah dilakukan tetap muka begitu. Itu saja, terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus sekali sesuai dengan batu akiknya tuh. Jadi bagaimana seandainya sekolah sudah tetap muka, bagaimana para minis kesehatan, baik provinsi maupun kota-kota ya, maupun provinsi dari kota lainnya. Silahkan, bagian. Oke, terima kasih Kak Aset. Baik Kak Aset, makasih atas pertanyaannya. Jadi memang ini adalah satu rencana yang akan dilakukan ke depannya untuk 2021. Nah, bicara dari pemerintah itu bahwa 2021 akan dilakukan pembelajaran tetap muka. Nah, jadi mungkin Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Korta serta Puskesmas untuk bisa melakukan sosialisasi ke sekolah. Ya, khususnya mungkin kita akan memanggil dari pihak sekolah mengumpulkan mereka bagaimana kesiapan-kesiapan mereka dalam penerapan protokol kesehatan. Nah, sebenarnya dari Kementerian Pendidikan itu pernah dikeluarkan protokol kesehatan di sekolah. Namun itu belum dilaksanakan karena kita sampai saat ini masih pembelajarannya masih pembelajaran daring ya. Jadi nanti untuk di 2021 mungkin kebijakan itu akan dilaksanakan kaos ya. Jadi mungkin sebelum masuk sekolah itu nanti mungkin semua para gurunya akan dilakukan screening awal dulu ya. Informasinya akan dilakukan screening awal dengan rapid test ya. Nah, itu nanti kalau seandainya dari hasil rapid testnya itu mungkin nanti ada guru-gurunya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kesiapan sarana-perasaran sekolah ya. Untuk mendukung pertemuan pembelajaran kata-kata. Kemudian dari pihak sekolahnya guru-gurunya. Ya, guru-gurunya itu harus dalam kondisi sehat dulu nih. Ya, karena mereka yang akan memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Nah, anak-anak kita juga nanti juga akan dalam kondisi yang harus sehat ya. Ada wacana anak-anak itu akan dilakukan rapid test dulu nanti. Aku tanggal 4 jam lain sekolah. Kalau itu udah ada perubahan tanggal 4 sekolah. Kami nggak punya wilayah. Jadi yang lebih harus banyak bergeraknya itu adalah Kabupaten Kota dan teman-teman Puskesmas. Apalagi dengan jumlah sekolah yang banyak ya. Apalagi khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Tidak mungkin Dinas Kesehatan Provinsi bisa menjangkau secara keseluruhan. Tapi yang namanya protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Baik itu dari pendidikan, menteri pendidikan maupun menteri kesehatan. Itu harus dilaksanakan dan menjadi perhatian khusus bagi sekolah. Dan kami rasa untuk saat ini pun sekolah sudah banyak yang menerapkan. Contohnya pada saat ini kita mengambil rapor anak-anak kita. Dan penerapan protokol kesehatan itu sudah mulai kelihatan. Jadi untuk pada masuk ke dalam kelas juga kita harus diminta untuk cuci tangan pakai sabun. Pada waktu masuk kelas juga kita tidak boleh bergerumun. Hanya dibatasi berapa orang. Jadi mungkin pembelajaran tata buka ke depannya juga mungkin dalam satu kelas itu akan diatur. 50 persen daripada jumlah anak mungkin ya. Kemudian jam belajarnya juga nanti tidak akan seperti dari jam 8 pagi atau dari jam 7.30 sampai dengan jam 4 sore. Jadi itu tidak mungkin seperti itu. Jadi mungkin akan diatur kemudian nanti. Bagaimana untuk pembelajaran di 2021? Mungkin itu kak Ausia jawaban dari kami. Bagaimana untuk pembelajaran di 2021? Jauh ya dari Nunu kan? Iya Alhamdulillah nih karena kami juga share ke Asakabakti Rusada Nasional Mbak Kak. Danu kak mau nanya kak Pak Danu. Silahkan 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 silahkan. Silahkan langsung Pak Danu. Masuk Pak Danu. Assalamualaikum. Ya Mbak Pak Danu. selamat menikmati 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 Nah jadi memang sebenarnya kalau kita memang mau bagus peraturan itu hanya bukan untuk dibuat tetapi harus bisa dilaksanakan, diimplementasikan, dilakukan laksan dan betul-betul aturan itu dilakukan punishment-nya apabila dilanggar oleh masyarakat. Yang saya tahu pada saat ini untuk di kota Tanjung Pinang sendiri itu dilakukan Kak Wiraya, jadi hasil dendanya itu kalau tak salah itu sudah terkumpul berapa puluh juta termasuk di kota Batam kalau tak salah saya itu sudah banyak loh hasil daripada penerapan daripada aturan perwaku itu, yaitu untuk protokol kesehatan. Jadi memang kita nggak bisa misalnya kita melihat nih misalnya dari anggota Sakabakti Husada kita melihat masyarakat ada yang tidak menggunakan masker ya. Kita tidak bisa memberikan punishment kepada mereka karena bukan merupakan tupoksi daripada anggota Sakabakti Husada. Jadi itu mungkin Kak Wirah? Waktu juga yang membesarkan kita jadi tetap tangan, tepuk salut buat Kak Dian, tepuk salut! Saluh, 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 saluh! Saya silakan kembali kepada Pak Letia kerana jam 11.14 di sepuluh lagi. Benar-benar kah hari sudah standby di Jumri Tinggi ini. Pada Kak Sin maupun Kak Wahyu silakan. Baik, terima kasih. Ada penyelan sertifikat dulu nggak? Secara online dulu? Oh iya, bukan dia nanti sertifikat dulu ya Kak Dian mohon maafkan kami semua. Ya, siap Kak, siap, siap, siap. Baik, terima kasih Kak Magdianti atas peparan materinya untuk sesi pertama. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjutkan untuk peparan sesi materi kedua oleh Bapak Dr. Haryadi SH. Baik, terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!